Terima kasih. Teman, di Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikenal sebagai salah satu daerah penghasil singkong. Melimpahnya singkong membuat masyarakat lebih kreatif memanfaatkannya. Banyak makanan yang terbuat dari olahan tepung singkong. Karena tepung ini banyak mengandung karbohidrat, serat, dan gizi lainnya. Salah satu olahannya yang diletakkan ini, teman. Dalam bahasa Jawa, letak artinya kusam atau dekil. Nah, sebutan itu muncul karena warna mie ini kusam dan dekil. Meskipun warnanya kusam, tapi rasanya kuenak. Jadi dimarahin kan sama Pak Dek? Selanjutnya digiling. Nah, ini yang unik nih, teman. Menggilingnya dibantu dengan sapi seperti ini. Meskipun dibantu sapi, tapi tenaga manusia tetap dibutuhkan untuk mengulaini adonan supaya tercampur retak. Setelah jadi, adonannya langsung dipisahkan. Kemudian dipadatkan seperti ini. Walaupun caranya seperti ini, yang pasti sebelum naik ke tempat pemadatan adonan, kaki kami wajib dicuci sampai bersih. Nah, ini sudah cukup. Ayo untuk diris. Iya, Pak. Begini caranya, teman. Untuk memotong adonan tidak sembarangan. Ada ukurannya. Satu, jengkal tangan orang dewasa. Setelah itu, adonan dikukus. Kalau soal mengkukus, itu bagian pak Lek. Soalnya tungkunya sangat panas. Tunggu sekitar 2 jam, teman. Nah, jadinya seperti ini. Setelah dikukus, adonan digiling kembali. Setelah digiling, adonan akan dicetak menjadi mie. Nah, begini cara mencetaknya, teman. Bagus kan hasil jadinya? Mie panjang sekali. Yuk, kumpulkan semua hasil cetakan. Lalu siapkan tungku untuk memasak mie. Tunggu selama kurang lebih satu setengah jam. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Supaya mie-nya bisa dijemur, cuci, lalu potong-potong. Pencucian bertujuan membersihkan kotoran juga membuat lunak agar mudah dipotong-potong. Setelah itu, letakkan pada rak bambu yang sudah disiapkan. Ayo, teman, segera jemur mie-nya. Sebenarnya kita bisa saja langsung menyertaknya tanpa mencemurnya dulu. Karena mie letak ini akan dikirim ke berbagai kota dan harus awet makanya harus dijemur. Kalau sudah kering, mie letak akan awet sampai di 8 bulan namanya. Karena sudah membantu, kami diberi hadiah mie letak. Kira-kira kita olah jadi apa ya mie letak ini, teman? Teman-teman di rumah bisa juga kamu membuatnya. Pertama-tama siapkan bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Seperti bawang putih, ketumbar, kemiri, garam, tepung terigu. Supaya rasanya lebih enak, kami siapkan daun bawang, cabai merah, wortel, dan telur. Semua bumbu kemudian dihaluskan. Bagi tugas ya, aku siapkan api. Sudah potong-potong bahannya. Jangan sampai ketinggalan. Ini dia bintang utamanya, mie letak. Sebelum diolah, rebus bumbu minyak. Jangan terlalu lama, supaya tidak lembek. Setelah itu, diriskan. Bumbu yang sudah halus, kemudian dicampurkan bersama telur. Lalu aduk sampai merata. Masukkan daun bawang dan mie letak yang sudah direbus. Masukkan juga tepung terigunya. Aduk sampai benar-benar merata. Setelah itu, masukkan ke dalam cetakan dan ratakan. Tegar, ini tugas kamu ya. Kukus sampai benar-benar warnanya berubah. Jangan sampai gosong. Saat merebus, api jangan sampai terlalu besar. Terlalu lama merebus akan membuat kandungan gizinya jadi hilang. Supaya makin sehat, mie yang sudah dikukus, campurkan potongan-potongan wortel. Nah, Kak Rizky akan mengajari cara mencetak menjadi bulat seperti donat. Sudah, siapkan penggorengannya. Panaskan minyaknya. Tinggal goreng deh. Jangan sampai gosong. Bisa-bisa rasanya paket. Gimana teman? Gampangkah cara membuatnya? Ini dia donat miltuk. Gimana teman? Dari bentuknya saja menggoda kan? Tunggu apa lagi? Ayo abiskan. Rasanya gue enak-menan. Donat miltuk khas bantu, bebas dari pemadis buatan dan zat pewarna jika mengandung penyak seret dan gizi. Mbakku memang jagoan ya. Kalau teman-teman di rumah main keris aku, akan ku ajak makan bersama donat miltuknya deh. Mari makan. Selamat menarik. Enak lah. Bolanger, siang-siang gini lagi pada lapar ya. Nih, aku kasih sajian penghilang lapar yang pasti bikin ngiler. Bahan-bahannya sih gak biasa dan bikin serem. Tapi soal rasa, jangan ditanya deh. Huridab mi hudon. Masakan unik pertama kita berasal dari Tapanuli Utara. Bahannya tersembunyi di balik batang bagot atau areng. Ini dia yang dimaksud, teman. Ukurannya besar-besar kan? Seukuran jempol kaki. Masyarakat Tapanuli biasa menyebutnya huridab. Ulat sagu ini dimasak bareng dengan mie hudon. Cara masaknya, tumis semua bumbu dan tambahkan huridab. Ini dia jadinya. Huridab dalam mie hudon, selain menambah nikmat, juga memperkayakan dengan protein dalam hidangan. Bantar, si ulat bambu. Lain di Tapanuli Utara, lain pula dengan masyarakat Tanah Karo, Sumatera Utara. Bukan ulat eno yang diolah, melainkan ulat bambu. Masyarakat di sini menyebutnya bantar. Bantar dapat ditemukan dalam ruas bambu yang pendek atau kerdil. Batang bambu yang berisi ulat biasanya memiliki lubang kecil. Beda dengan ruas bambu biasa, ruas tempat bersarangnya ulat, kalau diketuk bunyinya tidak nyari. Nih, seperti ini contohnya. Di Tanah Karo, bantar termasuk makanan istimewa. Apalagi kalau musim kemarau, karena susah didapat. Cara masaknya juga unik, yaitu memanggangnya dengan bambu muda. Sehingga ulat tidak gampang gosong dan beraroma harum. Makanan dari kepompong Selain dibudidaya untuk dijadikan benang, di Nrekang, Sulawesi Selatan, kepompong ulat sutra biasa diolah menjadi makanan. Penasaran? Kepompong yang diolah menjadi ulat sutra harus sudah berumur dua minggu. Memisahkan bahan ulat sutra dengan pupanya, yaitu dengan cara direbus. Setelah itu, kepompong dipintal dan akan terpisah dari pupanya. Nah, ini dia pupa ulat sutranya yang akan diolah menjadi masakan istimewa. Sebagian masyarakat di sana mengolahnya dengan cara di sate. Caranya ditusuk seperti sate pada umumnya dan tambahkan potolan bawang merah di sela-selanya. Lalu bakar dengan bar api. Ini dia, sate pupa sutra dari Nrekang. Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, dikenal sebagai sentra pembuatan pati arenteman. Salah satunya, milik Patriono. Mesin parut batang arent ini merupakan hasil karya warga Kecamatan Tulung. Cara kerjanya, batang arent dimasukkan dari sisi kiri mesin. Bagian dalam batang langsung diarahkan ke mata parut. Sambil didorong ke kanan dan ke kiri dengan kedua kaki. Hasil parutan keluar dari lubang mesin parut berupa serabut kasar berwarna putih. Untuk keluar lebih cepat, kami menggunakan tongkat kecil untuk mengeluarkannya. Selanjutnya, hasil parutan ini dipindahkan di sebelah bak perendaman. Kuncup, muzi, sidik. Ambil yang banyak ya, agar cepat selesai. Setelah itu, Mbak Xenia dan Mbak Caca yang akan menginjak-ninjak. Cara tersebut agar serabut menjadi padat teman. Setelah itu, masukkan serabut aren ke bak perendaman. Aku dan teman-teman berkesempatan langsung mencobanya. Aduk-aduk permukaan air bak berulang kali supaya serabut arennya naik ke permukaan. Karena serabut air ini mengandung air pati, masih harus diperas menggunakan kain halus. Selanjutnya, serabut ini akan direndam di bak kedua teman. Agar air yang di dalam serabut habis dan menghasilkan pati. Nah, ini dia teman yang sudah siap diambil patinya. Sebelumnya didiamkan terlebih dahulu selama lima jam. Pengendapan pati berwarna putih berada di bagian bawah air. Pati akan mengendap di dasar bah. Ini dia teman, bongkahan seperti batu putih ini adalah pati kualitas super hasil pengendapan. Nantinya akan didiamkan lagi selama satu malam untuk proses pengeringan. Wah, kami sangat beruntung dapat pati aren dari Pak De. Terima kasih Pak De. teman, ini dia tempat pembuatan mie putih alias Miso Un. Kecamatan Tunggung, Kabupaten Klaten, tepatnya di desa Hunut, dikenal sebagai sentra pembuatan Miso Un, teman. Salah satunya milik Budemuli. Langsung aja pati arennya masukkan ke dalam bak, teman. Biar Mbak Caca langsung mengaduknya. proses mengaduk ini agar pati yang menggumpal dapat terurai kembali sehingga menjadi lebih lembut. Ayo kuncup, Puzi, Sidik, tuangkan pati arennya yang banyak ya. Setelah itu, dibiarkan beberapa saat agar patinya mengedap. Seperti ini teman jadinya. Setelah titik, pati aren berubah menjadi cunyak dan sedikit kerah. Kemudian dipindahkan ke bak yang lebih kecil untuk diaduk menjadi adonan dengan takaran yang pas. Pati aren diaduk merata berulang sampai gumpalan pati larut dalam air. Kemudian cairan pati dimasak ke dalam air panas di atas panci besar. Tak perlu waktu lama, pati aren langsung matang dan bisa dituangkan ke dalam cetakan. Hati-hati yang menuangkannya, jangan sampai tumpah. Karena adonan pati aren ini panas sekali, keadaan itu biar peman saja yang mengerjakannya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya, karena ini bagian terunik dalam membuat misun, yaitu bagian mencetaknya. Lihat pada lubang-lubang kecil di bagian bawah, adonan pati arennya berubah menjadi mie putih yang panjang sekali. Proses pencetakan ini harus cepat, teman. Jadi, kita harus cepat juga memasukkan wadah sennya. Mie yang keluar seperti tali putih ini langsung rapi di wadah sen. Keren, kan? Selanjutnya, dijemur di pelataran. biasanya mie dijemur seharian. Mie yang sudah kering kemudian diangkat. Mie soun yang telah kering terlihat menjadi putih, transparan, dan kaku. Nah, teman, aku dan mbakku akan membuat kue dari bahan mie soun nih. Namanya kue soun. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya seperti sepung terigu, telur, gula, dan garam secukupnya. semua bahan dicampur dan diaduk sampai merata. Ingat ya, teman, aduk sampai menjadi adonan. Sambil mbakku mengaduk, kami akan membuat pewarnanya terlebih daung. Ada warna merah dari kayu secang, guning dari kunyit, sedangkan hijau dari daun pandan. Pewarna makanan alami ini tidak hanya menyehatkan, tapi juga membuat makanan menjadi menarik. Selanjutnya, mie soun harus direbus dulu hingga matang ya, teman. Tidak butuh waktu lama untuk merebus mie soun ini, teman. Sebentar saja, mie sudah matang. Cetakan adonannya menggunakan batok kelapa. Kalau sudah, barulah adonan dimasukkan. Pelan-pelannya jangan sampai tumpah. Mie sounnya sudah matang, kemudian ditambahkan di atas adonan. Sepertinya sudah cukup banyak nih. Sekarang, tinggal dikukus deh, teman. Kalau bagian mengukus, serahkan saja pada sidik. Hehehe. Ini dia, kue soun ala si bolang. Hmm, sudah tidak sabar nih ingin segera mencicipinya. Ayo, teman-teman, kita habiskan. Jangan sampai tidak habis, lho. Kasian, kan? Mbak Pus sudah susah payah membuat kue ini. Rasanya enak tenang. Kalau teman-teman di rumah mau juga kue soun, mari sini main ke desaku. Bolangpedia. Teyek jangkrik gunung hidung. Sekarang, kita ngebolang ke Wonosari, Yogyakarta. di sini ada peternakan khusus jangkrik. Biar cepat besar, jangkrik-jangkrik ini biasa diberi makan daun liduri. Jangan salah sangka ya, daun pisang kering ini bukan makanan jangkrik, tapi tempat jangkrik hidup yang sesuai dengan habisannya di alam, yaitu bersembunyi dibalik di daunan. Nah, ini dia jangkrik yang siap dimasak. Besar-besar ya. Si Wonosari, jangkrik biasa dijadikan peyek. Sebelum diolah, jangkrik direndam bumbu dengan air panas dan dibuang bagian kakinya biar gak bikin keselat. Seperti membuat peyek pada unumnya, jangkrik dicampur bumbu dan tepung beras. Lalu, diaduk sampai rata. Wih, pasti renyah nih. Wajahnya besar dan lebar. Jadi, semuat peyeknya terendam minyak. Belalang Gulung Selanjutnya, kita ke Garut, Jawa Barat. Setelah lewat musim panin padi ladang, warga di sana biasa ramai-ramai berburu belalang. namanya belalang kambing. Cara mencarinya ya seperti ini. Pukul semak-semak dengan batang kayu, lalu tangkap belalangnya. Uniknya lagi, belalangnya gak dimasak dengan cara biasa. Melainkan, dibikin molen dan belalang asamani. Sebelum diolah, rebus belalang dengan air panas sampai berwarna kuning kecoklatan. Lalu, buang bagian kaki yang tajam dan bulu di punggungnya. Belalang asam manis dimasak dengan bumbu seperti olahan asam manis lainnya. Nah, ini yang beda. Belalang molen. Belalang digulung dan digoreng seperti membuat pisang molen. Jangan heran, teman. Belalang molen sudah menjadi hidangan biasa bagi sebagian masyarakat Garut Jawa Barat. Hayo, siapa mau coba? Hehehehe hayo. Seperti kaki-kijang Hop, 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 lompat, maju, menerjang. Sembunyi di semak, ilalang. Hujan dan panas mengkana halangan. Malah, bulu, tanpa tempat tempat.